Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya yang pertama saya melihat masyarakat ini alhamdulillah berpartisipasi cukup tinggi dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dan alhamdulillah juga secara keseluruhan pengamatan saya proses pemungutan suara berjalan secara lancar, aman, tertib, damai dan tidak ada insiden yang mengganggu jalannya pemungutan suara maupun juga insiden yang bersifat kekerasan antar masa ini satu keadaan yang kita bersyukur dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari cermin bagaimana bangsa Indonesia ini bisa berdemokrasi secara santun dan juga bisa menunjukkan kepada dunia betapa Indonesia ini masih punya secerca harapan untuk masa depan demokrasi yang lebih baik walaupun memang banyak catatan ya dari sebagian kalangan tentang masih adanya indikasi bahwa proses-proses itu tidak berlangsung secara fair kemudian juga saya sendiri melihat memang ya kekuatan finansial itu masih menjadi sesuatu yang sangat dominan sehingga demokrasi itu kehilangan spirit atau ruhnya sehingga saya sempat membuat pernyataan demokrasi zombie gitu demokrasi yang minus nilai demokrasi yang orientasinya hanya menang kalah atau demokrasi yang sangat berorientasi kekuasaan ini yang menurut saya memang perlu menjadi bagian dari catatan dan yang kedua juga memang kita melihat masyarakat ini juga masih saja belum beranjak dari demokrasi yang lebih substantif pilihan-pilihannya itu kan memang masih sebagian besarnya didasarkan atas berbagai pertimbangan yang bersifat primordial pertimbangan yang kadang-kadang juga sangat pragmatis sehingga ya saya melihat ada gejala dimana sebagian masyarakat ini memilih karena order ada gejala vote by order yang memang itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum dan inilah yang perlu diperbaiki sehingga demokrasi kita ke depan ini bisa lebih substantif dan bahkan kemudian kita bisa membangun budaya demokrasi sebagai sebuah prasyarat untuk kita bisa menyebut bahwa negara kita ini menjadi negara yang demokratis yang ada sekarang adalah Indonesia yang menerapkan demokrasi tapi belum menjadi negara yang demokratis ini yang memang menjadi tantangan kita bersama-sama tapi secara pelaksanaan dibanding negara lain yang demokrasinya itu beladi, sangat berdarah-darah Alhamdulillah kita merayakan demokrasi itu dengan gembira dan masyarakat juga sepertinya sudah semakin dewasa sudah semakin terbuka dalam menerima perbedaan pilihan memang ini menjadi salah satu catatan ya dimana banyak kalangan yang menilai bahwa Bansos itu ternyata banyak sekali muatan politiknya dan kemudian juga sempat ada pertanyaan sasaran dari Bansos itu juga seharusnya kan sesuai dengan data dan juga sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dari Kementerian Sosial tapi ya itu yang sudah terjadi sehingga banyak pihak yang menengarai pembagian Bansos yang awal itu tadi atau Bansos yang takjil dan tanazil Bansos ini menjadi bagian dari propaganda politik pasangan calon tertentu ya sebetulnya lah itu pasangan 02 gitu karena itu berkait dengan presiden sebagai ya walaupun beliau tidak ikut kampanye tetapi kan gestur serta berbagai langkahnya itu sangat kuat ya tendensinya mendukung pasangan calon presiden tertentu ini yang memang saya kira harus kita berubah ya sehingga ada yang sempat bercanda kan di masyarakat soal pendekatan-pendekatan material seperti ini untuk memperoleh suara itu dengan ungkapan-ungkapan di lapangan itu ada yang memberikan ungkapan NPWP nomor piroh wanipiroh atau misalnya ada yang kalau di kalangan pesantren ada istilah kiai kes sama kiai khos gitu kalau kes itu kan yang kes kan memberi kes kalau khos itu yang sangat punya kemuliaan punya marwah tinggi gitu dan ternyata kiai khos itu kalah oleh kiai kes gitu misalnya ungkapan-ungkapan begitu tuh muncul di masyarakat dan ya ini karena memang tidak ada upaya untuk kita ini bisa berubah ya dari pola-pola pendekatan yang bersifat materialistik itu walaupun sekarang masyarakat juga pragmatis misalnya kemarin ada yang komentar ke saya kok pilpres ini pilihan legislatif ini gak banyak bagi-bagi kaos ya gitu misalnya nah soal itu juga ada joke nya jadi kalau di kampung itu orang ketika diundang pengajian pengajian dalam bahasa jawa itu kan pengausan nah ketika orang diundang pengajian itu tanya ini pengausan untuk menuntut ilmu apa pengausan untuk bagi-bagi kaos itu kan satu ungkapan-ungkapan sinikel ya betapa betapa apa pendekatan material ini masih sangat dominan gitu dan mungkin kalau kita boleh menyebut ya bisa kita sebut sebagai political bribery gitu jadi suap politik yang seharusnya kita hindari gitu dan salah satu titik lemah dari kampanye kita ini kan memang penggunaan dana-dana partai dan dana-dana para calon presiden yang tidak diaudit nah ini kan tidak dilakukan ya padahal itu diaturannya kan ada diundang-undangnya kan ada kalau di Amerika misalnya itu kan jelas ya siapa menyumbang berapa itu kan jelas gitu sehingga dulu kan pernah ada rame ya ada orang Indonesia yang juga ternyata ikut nyumbang dalam pemilihan presiden di Amerika itu karena semua data yang berkaitan dengan sumbangan publik itu kan bisa diaudit gitu nah kita ini kan tidak tahu misalnya pasangan 01 ini dapat berapa dari siapa 02 dapat berapa dari siapa 03 juga dapat berapa dari siapa sehingga publik tidak tahu bahkan kemudian yang kita lihat sebagai satu hal yang menurut saya menjadi bagian dari indikator kemerusahaan demokrasi partisipasi publik itu juga bukan partisipasi yang sifatnya aktif tapi partisipasi yang sifatnya pasif gitu maksud saya partisipasi aktif itu begini orang bisa saja bukan karena dia menjadi caleg bukan karena dia menjadi bagian dari tim sukses tapi dia nyumbang dana untuk kepentingan politik nah itu kan bisa membuat partai-partai dan para calon pejabat eksekutif ini tidak melakukan ya korupsi di kemudian hari gitu karena apa dia mendapatkan dana-dana publik dan dia harus melaporkan semuanya kepada publik nah sekarang ini kan yang demikian itu belum terjadi gitu sehingga ada kawan yang bercanda dalam bahasa Arab itu ya mafi fulus manfus gitu kalau saya nggak punya uang itu udah mampus gitu kan sehingga bisa dilihat ya emas yang terpilih-terpilih itu kan memang mereka yang secara finansial kuat gitu dan kemudian kalau orang itu mengkritik politik dinasti mohon maaf itu tidak hanya terjadi pada konteks misalnya Pak Jokowi dengan Gibran ya tapi di DPR kita juga sudah begitu sekarang ini gitu suaminya disitu istrinya disitu bapaknya disitu anaknya disitu itu di DPR loh jadi kritik Iwan Fals tahun 80-an itu ya wakil rakyat seharusnya merakyat wakil rakyat bukan paduan suara gitu kemudian apa namanya DPR itu tidak isinya keluarga gitu itu sekarang terulang lagi dalam bentuk dan cara yang berbeda gitu ini kan menurut saya ya usah-sah saja secara aturan tidak ada yang dilanggar tetapi secara etika itu kan bermasalah gitu dan ini sekarang terjadi loh saya melihat ada sepasang suami istri dua-dua nyalon DPR bahkan banyak sekarang ini Pak Sutri yang juga di DPR menariknya sebagian mereka beda partai nah gitu jadi kelihatan di luar itu serunya luar biasa gitu ya di dalam ya ya begitu-begitu saja gitu nah ini menurut saya menjadi catatan ya kualitas demokrasi kita itu sekali lagi bukan persoalan salah atau benar tapi patut dan tidak patut kalau dalam ungkapan bahasa Jawa ini mohon maaf ya bener dan pener jadi bener itu tidak menyalai aturan kalau pener itu dia tidak menyalai aturan tapi tidak patut karena itu maka ya kita dalam konteks ini tidak hanya bicara benar salah tapi juga bicara mengenai patut dan tidak patut etis dan tidak etis ini soal etika soal etika dan dalam banyak hal menurut saya kita perlu bergerak ke arah itu Mas sehingga di banyak negara kalau ada seorang pejabat dia terindikasi korupsi walaupun tidak terbukti sudah langsung mundur dia ya betul karena itu persoalan sudah tidak etis dia gitu bahkan di satu negara itu kan tidak dia melakukan tapi ada saudaranya yang dianggap melakukan dia mundur gitu atau misalnya ada yang merasa dia gagal memenuhi janji politiknya dia mundur nah menurut saya ini perlu kita bangun ya sikap-sikap begini yang kalau dalam ungkapan tadi adalah ya orang harus punya rasa malu gitu rasa malu kalau di dalam agama Islam itu malu itu sebagian dari iman gitu al-khaya'u minal iman malu itu sebagian dari iman kalau orang sudah tidak punya malu ya itu berarti imannya sudah entah kemana gitu nah ini yang menurut saya perlu kita bangun dalam konteks kita berdemokrasi jadi bukan soal melanggar tidak melanggar bukan soal semata-mata benar atau salah tapi soal yang berkaitan dengan patut atau tidak patut etis atau tidak etis karena ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun suasana kehidupan dimana semua orang menurut saya perlu punya kesempatan juga untuk tampil gitu jadi jangan karena kita merasa punya kesempatan punya kekuatan finansial terus kemudian kita juga ambil ini juga kita ambil ini juga diambil kan sebenarnya itu menutup kesempatan yang lain yang ingin tampil ya kenapa kita tidak merasa oke lah saya merasa cukup dengan ini yang lain biar kesempatan bagi warga negara yang lain menurut saya itu akan lebih sehat dalam konteks kita membangun public participation gitu sehingga salah satu ukuran demokrasi yang sehat itu kan public participation in civic life ya jadi bagaimana publik itu bisa berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan kehidupan kemasyarakatan sehingga kekuatan suatu bangsa itu dan banyak hal menyangkut keputusan-keputusan strategis dari suatu bangsa itu tidak dikontrol oleh kelompok tertentu saja substansi demokrasi sebagai kekuatan yang dari rakyat oleh rakyat dan rakyat itu kan sebenarnya partisipasi yang sebanyak mungkin rakyat gitu kan itulah kenapa kemudian pemilu itu perlu langsung gitu kalau mau efisien kan itu tidak efisien tapi kan ini bicara soal public sovereignty gitu kedaulatan publik dan public participation nah ini yang menurut saya itu memang belum sepenuhnya terbangun sehingga ya mohon maaf kan gejala dinasti yang dulu ada di kerajaan sekarang dinasti itu berada di partai politik gitu ya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat ya oke oke saja tetapi dari sisi isi dan motivasi sepertinya memang sangat jelas ya film itu mengarah kepada siapa jadi seandainya mesej di film itu dan pemutaran film itu tidak dilakukan menjelang pilpres reaksi publik mungkin akan berbeda ya tetapi karena itu di di launching menjelang pilpres bahkan menjelang pemungutan suara ada yang berpendapat bahwa ya film itu memang ditujukan untuk dalam tanda petik ya melemahkan pasangan 02 lah gitu kalau kita lihat dari sisi isinya kan itu dan banyak sekali kritik terhadap proses keputusan DMK yang memang kalau menurut saya ya tadi kembali kepada pembahasan sebelumnya kalau secara hukum karena semua prosedur dilalui ya nggak ada yang salah gitu kan nggak ada yang salah bahwa masyarakat bisa melakukan gugatan ke MK terhadap pasal tertentu di dalam undang-undang yang yang menimbulkan kerugahan konstitusional itu memang memang tidak ada yang salah secara hukum tapi balik tadi itu itu menjadi menjadi bermasalah secara secara etika ketika kemudian memang itu sengaja dirancang untuk meloloskan ya sebut saja lah Mas Gibran supaya bisa menjadi calon wakil presiden dan mohon maaf saya sempat mendapat informasi tentang skenario itu kira-kira sebulan sebelum sidang MK itu sudah beredar itu sudah beredar itu sudah beredar dan hasilnya akan bagaimana itu sudah beredar bahkan ada yang yang mungkin secara personal ya saya waktu itu kan sedang ada acara di salah satu salah satu tempat di Bekasi sekitar duhur itu MK kan mengatakan bahwa untuk calon yang dibawa 40 tahun tidak bisa gitu kan sehingga banyak wartawan yang sudah wawancara saya sudah wawancara saya minta minta komentar soal itu tapi saya nggak jawab karena saya sebulan sebelumnya sudah dengar bahwa keputusannya tidak akan seperti itu nah tidak saya jawab sampai saya sholat asar gitu menunggu acara itu dimulai saya sholat asar kemudian sambil mendengarkan TV dibacakan bahwa di bawah 40 tahun itu diperbolehkan asalkan yang bersangkutan pernah memimpin jabatan publik yang dipilih langsung melalui proses pemilihan gitu saya dalam hati sambil sholat ini tuh benar kan apa gue kate saya nggak tahu sholat saya ini sah apa enggak jadi akhirnya kan kemudian setelah itu kan mahasiswa mahasiswa sudah sujud syukur di patung kuda itu siang hari itu begitu mendengar keputusan MK itu wah mereka langsung balik badan 180 derajat jadi maksud saya memang ada yang mendesain keputusan itu yang mendesain keputusan itu walaupun ya pada waktu itu karena saya lebih sebagai masyarakat biasa mendengar seperti itu ya ya saya simpan untuk saya pribadi gitu tetapi ketika pada akhirnya itu terbukti ternyata itu bukan bagian dari bagian dari rekayasa orang-orang tertentu tapi ternyata sudah diketahui banyak orang gitu sudah diketahui banyak orang dan ketika kemudian by law tidak ada masalah karena ada keputusan MK itu dan keputusan MK itu kan sudah jelas final and binding kan jadi nggak mungkin orang bisa banding kalau toh banding pun kan tidak mungkin tidak mungkin bisa dilalui prosesnya sebelum pemilu karena itu ya sudah whatever will be, will be begitu dan kemudian ketika saya tanya teman-teman pimpinan partai yang mengusung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya katanya suasana di dalam juga cukup alot walaupun pada akhirnya kemudian diputuskan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu artinya bahwa hal-hal seperti ini kan memang menjadi catatan ya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia dan sekali lagi itu bukan soal melanggar dan tidak melanggar gitu karena secara hukum tidak ada yang dilanggar prosedur ada yang menggugat juga dipenuhi ada sidang DMK juga dilakukan dan kan tidak ada yang melanggar proses itu tetapi kalau kemudian itu dirancang untuk kepentingan politik tertentu dan sekarang semua orang menjadi semakin semakin mengetahui apalagi setelah ada pemberitaan juga misalnya dari Tempo ya yang sampai menulis secara khusus gitu bagaimana proses itu dan Tempo kan menulis itu sebelum film itu diberedar sebelum film Dirty Food itu beredar sehingga karena itu ya tanggapan publik dan tokoh terhadap film itu juga bervariasi kan yang merasa diuntungkan dengan film itu dia menyatakan hal yang positif tapi yang merasa dirugikan malah menggugat saya tidak tahu gugatannya itu jalan apa tidak tapi kan ada saya dapat informasi di media bahwa ada yang menggugat tokoh-tokoh tertentu karena dianggap memberikan endorsement terhadap film Dirty Food itu tapi bagi saya secara pribadi ya itu hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan itu juga hak siapapun juga untuk bisa memberikan komentar setuju atau tidak setuju tapi dalam konteks demokrasi ya that is demokrasi salah satunya adalah openness keterbukaan dan ya kita tahu juga kan figur-figur yang menjadi narasumber utama di film itu juga memang figur yang selama ini sangat concern ya dengan persoalan-persoalan hukum di Indonesia ya menurut saya itu tidak seharusnya dilakukan ya ya janganlah sampai kita ini eforia yang berlebihan gitu karena sesungguhnya ya kita semuanya perlu bersabar perlu bersabar kalau kami di Muhammadiyah ada yang bercanda begini mas quick con itu hisap nah hitungan manual KPU itu ruqyah isbat isbat penetapannya itu jadi walaupun kita sudah tahu bahwa hasilnya akan seperti itu ya tunggu sampai ada pengumahan resmi kira-kira begitu bercandanya kami di Muhammadiyah dan teman-teman kelompok agama sehingga karena itu ya menurut saya sebaiknya semua pihak menahan dirilah semua pihak menahan diri dan juga tenggang rasa bagaimana perasaan pihak lain yang yang mungkin merasa kalah gitu oleh karena itu maka di dalam himbuan yang kami sampaikan ke teman-teman media kami menghimbau agar yang menang tidak eforia yang berlebihan kemudian yang kalah ya legowo dan kemudian menghindari pengerahan massa karena itu berisiko terjadinya kekerasan massa dan juga terjadinya konflik horizontal yang tidak kita inginkan sehingga yang menang maupun yang kalah semuanya bisa saling tenggang rasa bisa saling menghormati dan kalau ada keberatan-keberatan menyangkut hasil pemilu baik legislatif maupun eksekutif ya semuanya diselesaikan melalui jalur konstitusi jalur hukum yaitu ke mahkamah konstitusi ya bagaimanapun juga itulah saluran yang yang paling mungkin untuk menghindari terjadinya kekerasan dan konflik horizontal yang sangat berisiko terhadap persatuan bangsa ya kita hendaknya menjadi warga negara yang loyal kritis lah dalam pengertian bahwa siapapun yang terpilih itulah keputusan rakyat yang harus kita terima kita hormati dan walaupun yang terpilih itu bukan pilihan kita waktu pilpres ya itulah yang harus kita terima sebagai sebuah realitas politik dan konsekuensi dari sistem demokrasi sehingga kita harus loyal dan menerima beliau sebagai pemimpin sebagai presiden dan wakil presiden tapi juga kita harus kritis kritis dalam dua hal pertama mencermati bagaimana komitmen untuk melaksanakan janji-janji kampanye kemudian yang kedua kritis untuk memastikan bahwa beliau yang terpilih itu tidak melanggar konstitusi ini dua hal yang berbeda saya kira kalau yang pertama itu lebih kepada keep campaign promises gitu memenuhi janji-janji kampanye yang itu sifatnya lebih berkait dengan bagaimana mereka konsisten dengan dengan proses-proses politik yang ada nah yang kedua tentu sangat normatif dan sangat substantif bagaimana sebagai kepala negara dan sebagai warga negara dia mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia di tanah air kita ini jadi Muhammadiyah kan tidak terlibat dalam politik praktis sehingga dalam kaitan ini ada pertama dalam konteks kebijakan-kebijakan yang bersifat bersifat kebangsaan kita melakukan tiga strategi yang pertama Muhammadiyah melakukan peran sebagai opinion maker bagaimana Muhammadiyah menyampaikan gagasan-gagasan untuk penyelenggaraan negara atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan yang kedua melakukan political lobby lobby-lobby politik dengan mereka yang punya kewenangan sebagai penyelenggara negara kemudian yang ketiga political pressure dalam hal tertentu juga kita melakukan pressure-pressure politik misalnya dalam konteks tertentu kita punya pengalaman melakukan judicial review terhadap beberapa undang-undang yang kita anggap bertentangan dengan undang-undang dasar atau pernyataan yang bernada kritik kepada pemerintah itu adalah bagian dari bagaimana Muhammadiyah berperan sebagai organisasi organisasi non-politik dalam melakukan peran-peran politik terkait dengan peran di lembaga-lembaga negara maupun di lembaga eksekutif kita mencoba melakukan tiga peran yang pertama itu peran partisipasi kita mendukung program-program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan kita berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan visi misi persyarikatan yang kedua itu political political representation representasi politik kita menitipkan aspirasi itu melalui figur-figur atau melalui person tertentu yang punya otoritas punya kedekatan dengan persyarikatan sehingga dia bisa merepresentasikan Muhammadiyah di lembaga-lembaga politik maupun di lembaga-lembaga negara kemudian yang ketiga itu political agency bagaimana kita memberikan dukungan gitu kepada kader persyarikatan untuk berperan dalam bidang-bidang politik misalnya di partai politik atau di lembaga-lembaga negara dimana mereka bisa membawa dan bisa menjadi agent yang mewujudkan aspirasi Muhammadiyah misalnya kita kan Muhammadiyah tidak berpartai tapi anggota Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk untuk berpartisipasi di partai politik dan dalam beberapa hal partisipasi itu memang sebagiannya di di apa didelegasikan oleh Muhammadiyah didelegasikan oleh Muhammadiyah sehingga ungkapan Muhammadiyah tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana itu sebenarnya melalui agent-agent ini gitu ada agent yang di partai A agent yang di partai B dan seterusnya yang memang mereka akan membawa aspirasi Muhammadiyah secara politik karena Muhammadiyah kan tidak bisa melampaui kemenangan yang di luar otoritasnya sebagai organisasi masa ya yang pertama tentu kami sangat berharap bahwa beliau yang terpilih adalah presiden Republik Indonesia bukan presiden partai politik yang mengusung karena sistem politik kita ini tidak mengenal partai yang berkuasa dan tidak mengenal partai oposisi sehingga karena itu ya begitu terpilih menurut saya beliau sebagai presiden dan sebagai presiden ini seperti ungkapan lama yang saya kira populer ya begitu beliau menjadi presiden dan sebagai presiden maka loyalitasnya kepada partai itu selesai sehingga beliau harus berdiri di atas semua golongan berdiri di atas semua kekuatan partai politik karena itu sangat penting untuk menjamin bahwa beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian yang kedua menurut saya memang kita perlu untuk meninggalkan filosofi the winners take all yang menang akan mengambil semuanya saya kira kita perlu juga memberikan ruang dan juga memberikan akomodasi terhadap mereka yang yang berbeda pilihan bahkan mungkin juga berbeda kubu selama ini tetapi memiliki kemampuan yang tidak diragukan punya integritas yang tinggi untuk dia bisa menjadi pemimpin di lembaga-lembaga negara atau mungkin di kabinet ini menurut saya penting kita lakukan untuk memberikan satu satu jawaban bahwa pemilu sudah selesai sekarang saatnya kita bersama-sama bersatu untuk Indonesia dan di negara yang mengenal sistem oposisi sekalipun itu kan dalam konteks tertentu juga ada kan figur-figur tertentu dari partai oposisi yang diajak bersama dengan Bapak Presiden atau Perdana Menteri yang sedang menjabat itu ini kan sesuatu yang menurut saya bisa memberikan satu satu jawaban kepada publik bahwa kami tidak tidak melakukan apa political annihilation gitu tidak meniadakan ya apa ruang-ruang politik bagi mereka yang berbeda karena Indonesia ini adalah milik semua jadi walaupun pada saat pemilihan yang lalu itu berbeda kubu ya mari bersama-sama membangun Indonesia saya kira contoh yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada periode yang kedua ketika mengajak Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bergabung di kabinet itu bisa menjadi salah satu contoh ya betapa betapa kita memang perlu mengakomodasi walaupun tentu saja ada yang mengkritik ya selalu saja ada mengkritik tapi kan efeknya adalah persatuan Indonesia nah kemudian yang ketiga ya ya marilah menjadi pemimpin yang tetap tetap merakyat gitu tetap baik dengan rakyat jangan sampai ada guyonan kan kalau menjelang pemilihan legislatif kemarin kan ada yang beredar di medsos mas mas kok baik sekali apa anda caleg ya ya kan jadi kalau menjelang pemilu sebagai caleg itu baik-baik dengan rakyat ya kalau sudah terpilih ya harus tetap saja baik-baik dengan rakyat kan jangan sampai ketika masih menjadi calon itu uh seperti apa kedekatannya dengan rakyat tapi begitu terpilih itu jangankan kok mendekat dengan rakyat itu mungkin komunikasi saja mungkin sudah nggak mau lagi sudah mulai susah dihubungi ganti nomor HP dan sebagainya yang itu tidak seharusnya dilakukan